Ini kan sekarang kita dikunci oleh hacker, saya ingin tanyakan dan mohon penjelasannya, forensik digital sampai di mana? Apakah pelakunya sudah diketahui? Karena setahu kami, ransom itu yang pertama mengunci, hanya dua, diperbaiki. Dan kalau diperbaiki menurut data yang ada, sulit, tingkat berhasilnya di bawah 20%, bahkan itu tadi hanya 2% atau sekian. Tapi harus di-tracking, sekarang kalau di-tracking siapa pelakunya? Dan sekarang itu kan mereka kunci, kodenya di mereka, kita diminta untuk menebus, kan tidak mungkin. Nah sekarang saya mohon terbuka ini, seperti apa forensik digital yang Bapak lakukan? Saya pengen tahu. Dan kemudian penyusunan strateginya seperti apa? Dalam waktu kurang dari 3 bulan ini. Saya pengen tahu seperti apa secara clear, dan apakah sumber daya manusia yang Bapak miliki cukup tidak untuk memberikan protek kepada seluruh lembaga negara, khususnya masalah IT. Karena dalam data kami, 282 instasi, justru ya sudah, hancur. Hanya 44 saja kira-kira di prediksi akan bisa kembali, pulih, dan itu hanya mungkin di bawah 100%. Nah ini Pak bencana, sebetulnya bencana untuk kita ya. Dan tadi mengapa kok berbeda, tidak saling memprotek yang Pak Kepala BSN jelaskan. Yang mungkin ini porsinya untuk Pak Menteri ya. Jadi saya pertanyaannya itu begini, terus saja begini. Terus-terusan kita di hacker, di ini, di ini. Tapi ya terus juga kita tidak mampu memproteksinya. Begitu. Saya mohon dengan hormat Pak, dengan hormat, terutama BSSN, ini tugasnya kan memberikan proteksi. Kan ada dua, satu oleh lembaga yang bersangkutan, yang kedua oleh BSSN. Ini obyek vital nasional. Kalau dulu obyek vital nasional itu ada bendungan, lalu sumber tenaga listrik. Sekarang ini informasi Pak, yang harus kita protek. Kalau sumber daya manusia Bapak tidak cukup, segera direformasi, segera diorganisir oleh mereka-mereka yang memang memiliki kemampuan dan profesi yang canggih. Dan di luar banyak Pak. Di luar banyak. Sekali lagi saya mohon pertanyaan dijawab. Seperti apa? Forensik digital. Dan sampai di mana Bapak bisa mengetrek pelakunya. Kalau masih juga sulit menemukannya, ya walahualamlah. Baik. Sudah akan selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Tugbagus Hasanuddin. Berikutnya, Wakil Ketua DPR, Pak Ludwig Paulus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati, Ketua Komisi 1 DPR, Wakil Ketua dan Anggota, Pak Menteri, Kepala BSN dan jajaran. Saya langsung saja, bahwa berbicara tentang serangan cyber ini, saya lebih cenderung menggunakan motonya BMW, mobil. One step ahead. Mereka berada selalu di depan. Kebakalan. Mereka akan selalu berada di depan. Dan kita berada di belakangnya. Artinya, apa yang disampaikan tadi, bahwa kita harus betul-betul selalu membuat prediksi-prediksi dan selalu mengupgrade peralatan maupun personil. Kira-kira gitu, one step ahead. Nah, saya langsung kepada pertanyaan, walaupun tadi sebagian sudah ada yang dijawab. Pertama, data yang sudah diretas disampaikan tidak bisa direcovery. Artinya, itu sudah jadi sampah. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Tadi sebagian sudah dijawab, ada katakan vendor, terutama di sini. Kalau di Surabaya, telkom dengan lintas Arta. Kembali, sejauh mana mereka punya data backup. Yang tentunya bisa nanti diaktifkan kembali. Walaupun saya tahu itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak mudah. Nah, itu yang pertama. Kedua, sejauh mana itu dilakukan. Sejauh mana hubungan kerja, terutama yang mengenai data backup antara pusat-pusat data tadi sebenarnya sudah dijawab. Seharusnya, Jakarta katakan Serpong, yang ada katakan pusat di sini. Berarti di backup oleh Bekasi, di backup oleh Patam, nanti di backup oleh Surabaya, termasuk nanti Manggarai nanti. Nah, itu kalau sistem itu belum berjalan, termasuk mungkin nanti Pak Menteri menjelaskan, backup secara lokal tidak ada. Ya, saya pikir kita tidak siap menerima serangan. Itu yang kedua. Ketiga, dikatakan oleh pakar bahwa ada 7 ribu kunci yang dimiliki FBI terkait dengan branch of ransom, termasuk pengamahan baru dari Logbit 3.0 ini. Pertanyaan saya, sejauh mana kerjasama dengan FBI ini? Sambil kita kerja, artinya kita bisa berharap. Datanya sudah di-inscript oleh, katakan oleh hacker ini, masih kita berharap bisa dibuka. Karena kunci yang punya dia, tetapi sama dengan kunci rumah yang zaman dulu, itu ada berapa Pak Subrian belajar dulu kalau gitu. Kunci yang besar itu, kan cuma 11 variabelnya. Kalau kita punya 11 itu, di mana sekarang sudah masuk ke PIN, teknologi sama dengan sekarang kita masuk pada cyber ini. Ada Logbit 3.0, ternyata Amerika karena dia mendapati, tadi dilaporkan oleh Menko, mendapat serangan terus, dia sudah punya 7 ribu variabel. Mungkin itu juga, ya. Memang ada risiko kalau kita minta, otomatis kita juga akan membocorkan ke dia. Tetapi apakah kita mau buka atau mau nunggu, ya, dengan backup ini kita, apa islinya entry ulang. Itu yang kedua, ketiga. Ransom yang bersifat ini kan bersifatnya menyandra. Kominfo sudah diminta 8 juta USD. Pertanyaannya, apakah sudah diindikasi kalau memang dia sudah sandra. Ada ikutan untuk minta. Kalau umpahnya ternyata itu belum secara intelijen, artinya kita juga masih ragukan kalau ini dikatakan disandra. Karena ini ceritanya bisnis, ya. Kenapa dia minta uang bisnis? Nah, kalau yang lain, yang kecil-kecil juga belum diminta, saya yakin. Nah, sekali lagi, apakah sudah ada indikator seperti itu? Mungkin perlu koordinasi lagi dengan Polri, dengan BIN, dan lain sebagainya. Yang keempat, upaya-upaya mitigasi. Ya, kita bilangin, tadi sudah disampaikan mungkin sumber daya manusianya kurang, alat peralatannya kurang. Ya, kita tahu anggarannya BSSN itu nggak sampai 1 triliun, ya. Nggak sampai, Pak Siburian. Nggak sampai, ya. Artinya bagaimana alat-alat untuk mendeteksi ini sebagai pengaman, ya. Ini kan teknologi bergerak cepat. Sekarang kita bicara log bit 3.0. Besok udah keluar baru lagi. Terus kalau kita masih pakai alat yang lama, pasti ketinggalan. Kenapa saya katakan one step ahead. Itu kira-kira peralatannya gimana, Pak Siburian? Sebagai yang garda terdepan untuk pertahanan cyber ini. Kedua juga tentang SDM. Tadi sudah ditanyakan Bang TB. 2018, kalau nggak salah, sudah ada politeknik cyber, ya. Sudah dibentuk. Nah, orang masih beranggap bahwa ini adalah badan cyber diisi oleh tentara-tentara yang modelnya hanya sandi doang. Karena dulu datangnya ini kan gabungan BSN ini kan gabungan antara lembaga sandi negara. Kemudian diambil dari Kominfo, Direkturat Keamanan Informasi, ya. Dimasukkan ke situ. Walaupun kata pakar ini, ternyata setelah diambil kok nggak utuh dikasih ke BSN. Itu dari aspek hukum nanti perlu dilihat juga. Nah, sumber daya dihasilkan oleh katakan politeknik cyber ini sih jauh mana? Sudah aksi belum? Kalau 2018, sekarang 2020, seharusnya sudah ada dong anak-anak muda. Kalau kita nggak ngambil dari luar ya, secara mandiri itu bisa menghasilkan. Itu yang keempat. Kemudian yang ke-6. Saya ulangi ke-5. Apakah ini ada indikasi karena Menkom Info rame memberantas jude online, tau-tau keluar bareng ini? Intelijennya menyatakan seperti apa? Itu saja Ibu Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wakil Ketua DPR, Bapak Ludwig Paulus yang sampai hadir dalam rapat hari ini di tengah kesibukan beliau sebagai pimpinan DPR dan juga bersuara. Berikutnya Pak Sukamta, Doktor Sukamta, silakan. Terima kasih Ibu Ketua yang terhormat, pimpinan dan rekan-rekan anggota, Pak Menteri, Pak Kepala BSSN dan seluruh jajaran yang terhormat. Mohon izin, Ibu Ketua ini saya punya 30 pertanyaan, kira-kira perlu ditanyakan sekarang atau sekarang ya. Tapi ringkasnya gini, Pak Menteri, Pak Kepala BSSN. Tadi sudah disampaikan Pak TBH, ini aset kita yang luar biasa. Tapi dari paparan Bapak berdua tadi, kesan saya begini. Negara ini membangun locker room di bandara, banyak calon penumpang disuruh nitipkan kopernya ke locker room. Terus, Kominfo membangun infrastrukturnya, BSSN jadi satpamnya. Ternyata locker roomnya dimasukin maling, dikunci dari dalam. Terus, Bapak berdua menyalahkan kepada penumpangnya, kenapa Anda enggak punya koper cadangan, gitu. Anda salah, sehingga koper Anda enggak tertinggal di dalam, enggak bisa diambil lagi. Anda enggak punya koper cadangan, seolah-olah begitu yang kami tangkap. Terus Pak Satpan mengatakan, aku kan sudah memprediksi bakal ada maling nih. Kenapa membangun kamu kayak gitu? Padahal satpamnya tugasnya ditugasi oleh negara, waktu mengajukan anggaran ke sini mengatakan tugasnya dengan gagah melindungi seluruh sistem kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah seluruh Indonesia. Menjamin keamanan cybernya, tapi kali ini mengatakan, eh ini kayak Mama Loren, 2024 bakal ada serangan cyber, bahkan ada ransomware, gitu. Jadi, Bapak-Bapak, nun saya mohon maaf ini, kita perlu bekerja lebih keras menurut saya karena soal data center ini soal a matter of cyber national security, Pak. Tetangga kita di negara Singapura itu ada bocor data sedikit itu keamanan nasional, Pak. Kenapa? Ada data-data seluruh kementerian, lembaga, 282 kalau di media yang punya backup cuma 2 persen. Menurut saya yang di Batam itu saya enggak ngerti itu tempat penyimpanan apa fungsinya. Karena ternyata kan di situ tidak ada backup. Padahal klaim yang ada adalah PDN ini tier 4, Pak. Seingat saya ada klaim bahwa ada tier 4. Tapi bagaimana mungkin tier 4 tidak punya backup, Pak? Jadi, seperti apa proses desain PDN-nya? Ada kesan menyalahkan vendor, pihak ketiga. Padahal PSE-nya, penanggung jawabnya kan Kominfo, Pak. Dan PSSN sebagai penanggung jawab keamanan, Pak. Jadi, ini soal keamanan nasional, Pak. Bukan hanya soal KL-nya sampai 200 sekian yang datanya disimpan di situ. Bahkan punya, sorry saya sebut karena sudah muncul di media, bakis TNI, Pak. Punya bakis TNI. Menurut saya ini insiden yang sangat luar biasa besar, Pak. Tapi soal data ini kan seperti orang kaya yang seluruh kekayaannya disimpan dalam bentuk digital di bank, Pak. Enggak pernah bawa uang cash. Jadi, walaupun sudah dikuras rekeningnya nol, Pak, enggak merasa kehilangan. Karena yang uang yang merasa dimiliki hanya yang ada di dompet saja. Begitu ditengok kekayaannya seluruhnya yang ada di bank sudah hilang, gitu. Ini yang sedang terjadi. Nah, menurut saya, Bapak, Pak, kita harus melakukan investigasi secara serius. Yang Bapak-Bapak terangkan tadi, itu kan dari 10 lapis prosedur yang terjadi, Bapak baru menerangkan satu lapis terluar, kan, Pak. Baru kulit arinya, Pak. Oh, sorry. Mohon maaf, bukan. Jadi, baru kulit terluar saja yang disampaikan. Dan saya yakin itu tidak mungkin disampaikan di sini secara keseluruhan. Maka, sebaiknya, Bapak-Bapak, di Komisi 1, kita perlu ada satu upaya untuk melakukan pendalaman secara serius supaya segera bisa diungkapkan. sebetulnya yang paling bertanggung jawab ini owner-nya dari locker room atau satpam-nya. Saya ingin minta pendapat dari Pak Menkominfo. Ini salah satpam-nya atau salah onernya? Pak Pala BSSN. Salah satpam-nya atau salah onernya, Pak? Tadi Bapak sudah minta maaf, tapi Bapak minta maaf atas tergangguna layanan publik. Tidak minta maaf atas kegagalan di dalam perlindungan data di PDN ini, Pak. Ini kegagalan, Pak, yang itu menyangkut keamanan nasional. Jadi, supaya ringkas, saya tidak perlu 30 pertanyaan, saya ungkap semua. Saya usul satu aja, Pak. Supaya dibentuk Satgas Nasional. Unsurnya jangan Kominfo dan BSSN saja. Tetapi ada profesional, akademisi, orang yang ahli cyber security yang juga ahli untuk membenahi tata kelola dan infrastruktur PDN-nya. Kalau perlu nanti Komisi 1 sebagai segudbe dari periode ini, masih ada beberapa bulan, kita membuat pansus, Pak. Pansus khusus untuk PDN ini. Karena ini persoalan yang sangat-sangat serius sekali, soal keamanan nasional. Kalau negara kita tidak merasa perlu membentuk Satgas dan tidak merasa bersalah negara ini atas kehilangan data ini, berarti ada yang sakit dengan penyelenggaraan negara. Mungkin ada yang mengatakan, justru, Pak, kondisi data negara kita ini paling aman sejak ada. Urusan digital itu hari ini, Pak. Bukan kemarin, bukan tahun lalu, bukan dua tahun lalu. Hari ini paling aman, Pak. Karena seluruh data sudah tersimpan di satu tempat, sudah jelas tempatnya. Sudah jelas juga kalau mau ngambil. Kuncinya sudah ada. Jadi ini masa yang paling aman sebetulnya. Nah, cuman masalahnya saya kira ya dari seluruh ini positifnya itu sayangnya data-data vital yang biasanya disimpan dalam plain tech sekarang dienkripsi, AES-256. Dan masalah kecilnya adalah dekriptor key-nya bukan kita yang pegang. Kalau mau dapat kuncinya, bayarnya 8 juta dolar. Itu kalau nanti apa namanya kalau tidak diskon. Saya kira kalau diskon mungkin bisa 16 juta. Jadi, Bapak-Bapak, ini menurut saya apa namanya, perlu ada penyikapan yang serius. Terima kasih, Pak. Pimpinan mungkin nanti disambung lagi. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih.